Intro Rumah mantan istri Ahmad Dhani Maya Estianti yang terletak di kawasan penjatan Jakarta Selatan itu kerap dikunjungi tamu tak diundang dan misterius dan bukan sembarang tamu lewat akun instagramnya Maya sempat mengunggah beberapa foto ular yang tak diduga menyusup ke halaman belakang rumahnya bahkan tempat tidur Maya juga pernah dimasuki binatang berbisa dan ditakuti banyak orang tersebut aku udah 3 kali nemuin ular di rumah ya yang pertama itu sempat mau aku pelihara sempat mau dipelihara sama satpam dan supir sama sepupu gitu kan dimasukin kardus terus habis itu dimasukin kardus cuma dikasih udara sebesar tusuk gigi lah tusuk gigi itu dibolong-bolongin sebesar tusuk gigi tapi mencar-mencar tusukin giginya terus pas dibuka beberapa hari kemudian ularnya hilang kita semua bingung loh ularnya kemana ya gitu loh jadi karena niatnya adalah memelihara jadi di kotak, di kardus kemudian beberapa hari kemudian ularnya hilang itu yang wah gila nih ular masa biasa sih keluar dari lubang sebesar tusuk gigi gitu kan kejadian yang pertama itu kejadian yang di tahun sekitar setahunan lah dari yang kejadian yang kedua gitu setahunan terus ketemu lagi di bagasi mobil itu yang namanya juga supir mobil dalam keadaan tertutup ada buntut yang keluar terus habis itu itu yang ngeliat selalu benda? supir, supir karena mobil ini kebetulan tidak pernah keluar dari jarang dipakai gitu loh, jarang dipakai dan di garasi gitu kan pas itu ada buntut dikeluar dari bagasi kan tiba-tiba buntutnya masuk gitu tuh ada apa nih dibuka ada ular nangkring tuh di pojokan bagasi konon katanya sih berbisa tapi tidak membuat orang meninggal lah hanya kalau misalnya terpatok lumayan bikin bengkak gitu katanya terus habis itu ular yang ketiga barusan ketemu di bawah balkon di kamarku itu yang aku semua tiga-tiganya tidak gak lihat dan tidak menemukan cuman dibilang bahwa ini ular ketemu di sini ini ular ketemu di situ memang Maya tak dibuat takut dengan kehadiran ular-ular tersebut dan teran saat masih tinggal serumah dengan Ahmad Dhani ibu tiga anak ini memang pernah memelihara beberapa ekor ular meski begitu kehadiran ular-ular di halaman hingga masuk ke kamar tidurnya itu sempat mencuatkan prasangka akan adanya aroma gaib dan mistis itu apa kalau orang lain bilang itu adalah mistis dan segala macem aku pada dasarnya berpikiran positif bahwa ya itu ular ular yang ada di dalam rumahku karena di rumah ini macem-macem ketemunya ada yang ada biawak ada ada lawar lawar di tengah rumahku ini jadi ya ada juga bunda? ada jadi ya buat aku tuh aku gak berpikiran aneh-aneh yang pasti rumahku sering di datengin binatang-binatang yang aneh-aneh gitu lucu-lucu banget pembantu-pembantu aku lari ketakutan itu aku ngakak soalnya biawak itu kan sepanjang gini ya gede juga bunda ya? gede juga lumayan terus bukanya kan serem jadi pembantu-pembantu itu pada ngibrid semuanya itu aku ngakak aku di dalam rumah karena mereka tadi mau niat tangkap buatnya biawak itu kayak gitu loh jadi terus dikecer balik si biawak kejar si pembantu terus pembantunya ngibrid tarik ketakutan aku di dalam rumah itu kakak-kakak wah gede juga karena ya lucu aja ngeliat manusia yang tadi mau niatnya nangkep tiba-tiba dikecer balik dan kemudian ketakutan itu kan lucu kemudian ketakutan